Pemirsa Dinas Dukcapil Lombok Timur terus melakukan upaya dalam menuntaskan data administrasi kependudukan, namun belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Salah satu kendalanya adalah dikarenakan banyak warga Lombok Timur yang menetap di luar daerah, sehingga menjadi kendala untuk dilakukan perekaman dan sebagainya. Dokumen kependudukan menjadi salah satu dokumen yang wajib dimiliki masyarakat untuk bisa mengakses layanan publik, sehingga Dinas Dukcapil di masing-masing daerah terus melakukan upaya untuk menuntaskan administrasi kependudukan, seperti yang dilakukan Dinas Dukcapil Lombok Timur. Terdapat beberapa program yang sudah dilakukan dan masih berjalan, yaitu suami-istri catat nikah identitas keluarga atau si cantik, buat administrasi kependudukan secara online atau bakso, tuntaskan administrasi masyarakat marginal dan disabilitas atau tuak manis, kegiatan inovasi pelayanan admin duk di sekolah atau kipas, dan program pelayanan petugas administrasi kependudukan di rumah sakit terintegrasi atau pepadu sakti. Semua program ini diharapkan bisa menjaring masyarakat Lombok Timur yang belum memiliki admin duk ataupun yang bermasalah dengan dokumen kependudukannya. Namun program ini belum banyak dimanfaatkan sebagian warga karena minimnya informasi yang didapatkan. Kepala Dinas Duk Capil Lombok Timur Satriadi mengaku, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan admin duk di daerah belum tuntas. Di antaranya, banyak warga Lombok Timur yang menetap di daerah lain, sehingga berdampak terhadap pendataan yang dilakukan Dinas Duk Capil tiap harinya. Selain itu, data Duk Capil mengalami perubahan setiap hari karena adanya penambahan data. Berupaya semuanya untuk menjaring semua masyarakat kita supaya semuanya memiliki matahari. Itulah sebabnya kita berkolaborasi dengan berbagai pimpinan, salah satunya dengan penyakit. Kita juga ada layanan yang kolaborasi dengan pimpinan. Tetapi di dalam sebabnya sudah demikian banyak kita menjaring keluarga kita itu. Tetapi ada saja keluarga kita yang kita sudah jaring sedemikian buka, mereka juga tidak datang ke fasilitas lainnya. Akhirnya, waktu kita kemarin merekam untuk persiapan test. Tingkat keberhasilan perekaman Dinas Duk Capil saat ini sudah mencapai 99 persen. Keberhasilan ini tidak lepas dari pelayanan di UPTD maupun pelayanan keliling yang dilakukan petugas di desa dan wilayah terpencil lainnya.